umur-umur 30-35 hari istilahnya sudah lepas lolos itu perekornya sudah 25-30 juta 30 juta per ekor akhirnya saya beli 17 kali produksi ya 17 periode produksi itu kalau yang gini itu kan badannya lebih kecil jadi karakter impornya masih sama keliatan karakter impor itu memang gitu ya badannya kecil bedanya apa yang sama yang dibawa pak? kalau ini lebih ke lapangan ekor panjang tapi dibuat lomba gitu? jadi ini yang ekor panjang sudah saya crossing kan dengan yang ekor pendek nah ini posenya ini kandangnya ini penangkaran murai ekor panjang iya itu kalau ekor panjang itu ada jenis-jenisnya? kalau jenis-jenisnya sebenarnya enggak ada enggak ada panjang itu hanya satu dalam arti awal mualaannya itu dari Singapura di DRC oke cuman di DRC sendiri di David Selosa itu waktu dia menemukan ekor panjang itu dia juga gabungan dari beberapa murai dari beberapa negara oke misalnya dari Medan dari Vietnam itu terus disilangkan di crossing sampai menemukan juniornya GRnya yang istilahnya itu bisa stabil panjangnya iya oke terus waktu itu beliau punya Arjuna itu mungkin banyak yang sudah paham namanya ya murai Arjuna itu dan itu panjangnya kalau misalnya kalau kamu nggak salah itu 35-38 35-38 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati seambal kat key Nah kalau di sini paling panjang Pak ini cuma tiga 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 dari terakh tiga tiga tapi sudah dari AP Alampang apa itu Pak AP Alampang juga Singapura Oh di Singapura Alampang cuman waktu itu kan saya beli beli anakannya itu lewat itu beli 8 ekor hari ketuk Susina Bali Oh kering-kering Arisena ring Arisena ya Arisena kalau disini indukan sendiri itu harus ekor panjang ya sebenarnya enggak sih apa itu namun awal mulanya itu kan kebetulan saya disini kan ketua APBN Karwinde Oh APBN oke siap terus waktu itu awalnya saya hanya ternak Cucarrawo Oke terus kok ngerti tiba-tiba-tiba itu dijadikan ketua karwila APBN di wilayah DIY ini meliputi Jogja Sleman Bantul Pelompokor dan ngobrolnya ngobrolnya nggak nyambungnya nah akhirnya saya beli murai waktu itu masih ikor pendek yaudah semuanya lah 23 dari anggota juga oke karyadinu kebetulan tinggalnya di latas pulang toko itu saya buatkan kandang tapi hampir satu tahun-dua tahun kayaknya nggak produk-produk ya terus di akhir Desember saya beli saya pengen membuat atau pengen peternak murai batu yang beda dengan anggota anggota itu makanya aranya saya ke ekor panjang waktu itu saya beli itu dari dari nol dari umur 35 karena ekor panjang waktu sekitar tahun 2001 itu kan hasilnya masih luar biasa itu berapa waktu itu waktu itu untuk yang umur-umur 30-35 hari istilahnya sudah lepas loloh itu perekornya sudah 25-30 juta 30 juta per ekor akhirnya bagus saya beli pertama 4 tekor 4 tekor terus langsung satu bulan kemudian di januari itu saya beli 4 teker lagi jadi 8 ekor oke nah dari 8 ekor itu akhirnya sekaligus saya belajar atau mencoba untuk belajar membesarkan perata sampai dewasa nah pada saat burung-burung ini ini sudah usia 7 bulan oke sama anda oke oke agar di sini ini dulu ini kan budang percetakan ini dulu budang percetakan cuma nyimpen kertas-kertas gitu kertas-kertas salahan cetak itu masuk di sini akhirnya berhubung teman-teman percetakan itu nggak ada kerjaan kertasnya dikeluarkan semuanya untuk apa pak ya udah dikeluarkan dulu akhirnya setelah kertas itu keluar bersih saya buat kandang ini jadi kandang murah kandang murah kebetulan induknya itu kan namanya karton sena karton sena itu asli jadi ap untuk ekornya tidak bisa Oh gila bulan ke usia 7 bulan saya masukkan disini saya pasang masyarakat dan memasukkan jalan kandang terus pas diusia 10 bulan udah mulai produk yang kita kasih nama yellow ini ini oke dan kebicaraan ini luar biasa kenapa dalam satu kereta itu produk 17 kali buh dan sampai mabung mulai setelah mabung sampai mabung lagi ya dari umur sepuluh bulan saya jodohkan itu produk pertama sampai mabung artinya off produksi itu 17 kali sekarang usia udah berapa dia sekarang 3,5 tahun kalau usia itu mempengaruhi produksi enggak Pak dari ekor panjang sepenuhnya tiga enggak mempengaruhi produksi itu kan lebih ke mungkin lebih berisi perawatannya terus mungkin dari situasi kandang terus senar matahari oke maka kalau perawatan untuk ekor panjang ini ada perawatan khusus enggak Pak untuk ekornya tuh kalau kalau secara khusus bener nggak nggak ada apalagi kalau sudah di kandang tangkar seperti ini ya artinya sebisa mungkin diminimalkan kayak ranting-ranting ya mungkin kalau misalnya banyak rantingan yang orangnya nyangkut ya ya maksimalkan saya minimalkan untuk yang pelangkrian bawah itu kan di paling bawah itu pelangkrian langsung atas oh gitu selama burung bisa naik dari bawah ke atas berarti lemaknya nol oh iya 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 karena butuh tenaga ya kalau burung-burung lemak enggak mungkin bisa bener-bener kalau betinanya ini harus ekor panjang juga atau gimana Pak kebetulan ini saya inbreed jadi betinanya dengan jantan itu satu yang itu Oh gitu enggak inggrit satu induk berarti kalau yang yang gila ini inggrit kalau yang magenta ini ini bukan ini yang jantannya satu lagi dari Malang boleh dijelasin istilah Oh ya ini magenta ini nama nama-nama kandang sebenarnya Oh nama kandang bahkan Oh ini hasil dari yellow yellow ini dari magenta itu dari saya Oh ini nama percetakan ini nama cak yellow magenta CMYK ini sayang magenta yellow black itu kan nama-nama tinta percetakan tinta percetakan untuk saat ini ada berapa kandang disini Pak kalau yang dibawah dibatah juga kalau yang di atas itu ada empat jadi nampaknya tujuh tujuh ya dikandang yang paling sering produksi yang mana Pak yang yu yang yu yang yu memang dari dulu sampai sekarang tetap selalu produksi yang yu yang yu itu paling banyak produknya yu dan produk ini minimal tiga tiga empat tiga empat yang ada ya gitu ya ya berapa sih yang yu panjangnya panjangnya kalau yang telahnya yu ini betina 17 setengah 17 setengah betina yang jantannya 27 27 Hai ini termasuk anaknya yu ini yang berbeda ini ngay gengarasi kita pun Oh 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 uh ooh oh 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 kalau ruangan ini tempat apa Pak kalau ini langan untuk pemisahan terotoh pembesaran lah pembesaran dari telakar hantar mutasi itu Oh biasanya kalau perlakuan setelah dipanen itu sama nanti kalau sudah mandiri kita bisa di sangkar-sangkar kotak kecil kayak gini ya ini anaknya yang siapa aja Pak kalau ini anaknya yang ekor panjang yang burung lokal anaknya bedaup kalau yang ini satu itu yang banyaknya Yeloo ini yang mana nih ini ini anaknya Yeloo juga ya baru mutasi kalau yang tadi itu yang panjang yang Yeloo JR itu Oh yang itu sekarang ketiga mana ketiga kalau ini udah ke lima lebih wah karena dalam satu sekali siklus aja 17 kali produksi ya jumlah dari ada produksi itu kalau yang Yeloo itu kan karena badannya lebih kecil karakter impornya masih sama kelihatan karakter impor itu memang gitu ya berarti selain disini ada juga di atas Pak yang satu apa apa berapa kandang lagi yang di atas Pak ada dua lokasi di atas itu dua lokasi yang disini cuca rowo ini cuca rowo boleh kita ulas nanti pak sekarang kita nanti nanti aja kita cerita sama ngurai batu dulu cuca rowo ngumpul sama ngurai ngurai nah ini oke ini lumayan-lumayan panjang juga ini bedanya apa yang sama yang dibawa Pak kalau ini lebih ke lapangan ekor panjang tapi dibuat berlomba gitu Oh jadi ini yang ekor panjang sudah saya kerosengkan dengan yang ekor pendek betina ekor pendek Oke nah kebetulan kalau ini Pinocchio eh enggak surobrojo terakhnya dari cek berbitu umjek yang di ini penangkaran yang bulan Iya ya kita pernah ulas tuh di tempatnya objek berarti betinanya dari sana betul kebetulan akan sumpah saya betinanya dari Jack dan ada empat Oh jadi ada surobrojo Messi Pinocchio sama Arofa Oke karena di omjek itu penangkaran untuk lomba toh abduh disini penangkaran ekor supaya dapat untuk apa ya kayaknya karakter lombanya ambillah dari omjek gitu loh sekarang kan saya mau sering bersilaturahni kegantangan ah ya 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 secara otomatis yuk masuk kan dui manok lomba lomba ganteng ganteng tapi tanpa menghilangkan karakter Pak Agus ekor panjang dipadukanlah dengan burung lomba berarti burung-burung apa hasil dari yang lomba ini tidak dijual keleng lain kalau yang lomba dipakai sendiri apa tetap ya tetap diseluruhkan kalau ada yang berminat gitu ya ada Oh karena nggak mungkin kalau yang namanya produksi terus-terus disimpan terusan iya nggak mungkin ya rasionalnya kan tinggi ayo 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 nah Pak kalau disini ada berapa Pak indukan ini ada dua pasang-dua pasang yang jalan yang mana Pak diindukan yang mana yang duanya jalan ini ujung ciciran maksudnya an induknya juga di lombakan Oh enggak kalau ini sementara abduh Oh ya cita anak dulu Oh gitu ya berduksi dulu siap tapi udah pernah ada yang jalan nggak aneh jalannya kemana Pak dibawah itu ada ada sampelnya juga Oh dibawah ada yang yang diteras sangkar merah Oh kerodong merah itu jagoannya ya jagoan gantangan hasil anaknya yang mana Pak hasilannya yang ini yang yang ini oke yang pertama ya Bro CR sama Surabaya 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 JR Surabaya JR Pak ini kan eh sampe nggak pakai sendiri ya nggak hanya dipakai sendiri ini biasanya kemana aja Pak rata-rata yang antar temen aja antar temen ya karena saya juga jarang posting-posting jualan kan Oh gitu dari temen mulut dari mulut di mulut rata-rata kalau yang ekor panjang itu bisa laku berapa sih Pak kalau dari jendengan karganya kalau sejarahnya dulu itu kan memang selama belum stok anak-anaknya itu 20 ekor belum tak jual selama belum 20 ekor belum dikeluarkan untuk orang-orang keluarkan dengan harapan apa supaya kalau misalnya ada orang datang kalau sudah 20 ekor sudah ada sampelnya sudah ada contoh ini dua bulan ini tiga bulan ini empat bulan sampai yang ini ekor yang sudah maksimal setelah pastol itu kan ada sampelnya jadikan enak iya iya kita 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 mengajikan bukti berbicara tanpa tanpa ada hasil kayaknya omong kosong Pak ya kalau ada hasilnya yang dipertahankan bicara hasilnya seperti apa ini contohnya sudah ada gitu ya ini buktinya seperti ini seperti ini virtualnya hadirnya ada artinya tidak hanya sekedar mengarang cerita kita omong jarit dipakainya itu ulat tapi gede ulat apa bagus ulat Jerman ulat Jerman itu rata-rata murai di sini pakai ulat Jerman enggak atau selingan aja kok oh gitu untuk selingan fungsinya ada enggak fungsinya itu supaya tidak terlalu panas jadi overbeak birahnya itu di redan gitu jadi beda kayak ulat hongkong ya beda udah kalau ulat hongkong itu rata-rata kan hanya dicolok ya kalau itu misalnya mau lomba lomba katematikan panasnya instan kalau udah ngomong oke tapi kalau sebenarnya fungsi lebih lebih nah itu hampir kayak kayak cacing lebih cacing lebih mendinginkan cuman dia mirip kayak hongkong cuma lebih besar ya besar gede Jerman disini stoknya gampang enggak bagus gampang Jerman gampang rata-rata itu hanya saya pakai untuk cucak rawa sebenarnya itu tapi kok dipakai buat merahapanya hanya selingan aja ya tapi kalau untuk hariannya disini konsumsinya apa aja kok bus kalau yang di kandang tangkar itu puluh jangkrik sama kadangkala seminggu dua kali tiga kali ini kita kasih cacing cacing juga selain Jerman juga cacing ya cacing ya Jerman itu mengenuh kadangkala tak kadangkala aja Nah kalau untuk jangkriknya pakai jangkrik apa bagaimana jangkriknya biasa jangkrik alam biasa itu celiring ya celiring ya yang jangkrik madu ah rata-rata malah jarang pakai jangkrik madu yang seliring biasa yang seliring biasa ya karena madu itu kan kadang stocknya jangkriknya kan susah kan susah kata-kata-kata enggak kita celiring tapi yang biasa bukan bukan jangkrik biasa kan Pak Pak bukan bukan yang gede-gede itu bukan kenapa kok enggak pilih yang gede-gede kan lebih murah bagus karena kita hanya ini sebenarnya mengikuti kemaunya buruh Oh berarti lebih seneng berarti dulu-dulu pernah coba yang jangkrik biasa pernah karena jangkrik biasanya lebih gede-gede kan lebih gede-gede dan badannya tuh lebih keras Oh gitu ya tapi burung kurang suka makanya karena burung kurang suka kita memang pakai jangkrik jawa itu jangkrik keliringnya dan cacing juga sama setiap berapa kali biasa dipakai dua minggu eh satu minggu dua kali sampai tiga kali maksimal tiga kali ya kalau jangkrik jen eh apa ulat Jerman suka-suka bagus modifikasi kapan pas bawah kasih nih kita ya 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 oke kita naik atas bagus ya ini sebenarnya hanya memanfaatkan space yang agak-agak ini hanya memanfaatkan space yang space kosong-space kosong Oke ini ada dua-dua pasang itu ini untuk yang burung lomba ya burung lapangan ya ini betinanya Arva sama Messi Arva sama Messi ya punyanya Jack BF dari Jack BF kalau indukannya kalau yang jantannya dari sini sendiri yang jantannya dari sini dari berauk CR itu berauk CR bukan ekor ya bukan bukan panjang ya kalau saya yang pendek untuk yang produk ke Barok KBF itu yang panjang itu ada yellow mancinta sayen tapi kalau yang pendek itu ada berauk itu berauk itu ya ini apa anaknya ya di padukan sama betina dari dari Jack BF sudah produk sudah yang sana sudah sudah di sini sudah tapi ini bermabung bermabung yang anaknya itu kemana bagus eh kayaknya juga ada di bawah itu di bawah ada yang disangkar-sangkar gantung itu Oke belum ada yang di apa sol belum belum kalau kualitasnya seperti apa bagus yang ini kalau ini rata-rata mainnya agak biaya nengenai kayak ini Oh dongah-dongah kayak cendek yang sejutnya sekali langsung dengar lagi begitu berarti dominan pukulan ya lan ya Kenapa ya kok pilih yang kayak gitu bagus ya kebetulan dapatnya seperti itu punya karakter seperti itu oke dan kebetulan jalan ya gitu Oke siap terus ini kandang apa bagus yang ini kandang juta rawo kebetulan Oh ini ini dulu kan pertama kali saya buat kandang santai kandang jutaön ya 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 naaskan juta saya ring APBN iya sorry-sorry ini bagus dengan APBN larinya kemana bagus sebenarnya APBN sendiri itu kan ada di 54 Corville di seluruh Indonesia Oke jadi dari Sabang sampai Merauke itu daya serapnya ring APBN itu lumayan tinggi karena apa banyak sekali lomba-lomba hadiah megah Oke tiket murah Oh saya pernah tahu dulu tadi eventnya mana itu yang ke juara satu yang pakai ring APBN ada plus 1 juta atau 2 juta gitu dulu betul itu masih ada kayak gitu masih ada kemarin ini kan sudah diangkat di RNS juga oke di temen RNS kebetulan untuk besok di Piala Mataram Piala Tram 4-4 pada tanggal 25 Agustus 2024 di Taman kuliner event kolosal ronggolawi dua lapangan dua lapangan besok ada di dua tiket utama kalau misalnya juara satunya pakai ring APBN nanti ada tambahan hadiah satu juta usama berarti kayak dulu sama terus ada tambahan lagi oke kalau misalnya juara juara satu di dua tiket umat utama tadi memakai sangkar Ebojaya seris itu ada tambahan lagi satu juta Oh plus kalau pakai sangkar Ebojaya jadi dapet double dong kalau misalnya juara satunya kebetulan pakai sangkar Ebojaya dan pakai ring APBN dapat dua juta itu hanya untuk tambahannya aja mantap di semua event-event khususnya di ronggolawi itu kan memang banyak hadiah-hadiah yang di yang jorjoran katanya seperti itu termasuk di Piala Mataram 4 besok itu ada kelas wajib kandang Ebojaya jorjoran seris itu cukup membeli aksesoris saja oke jadi apapun kandangnya yang penting ada aksesoris Ebojaya itu nanti kita buka kelas murai batu ring APBN kacer kenari cendet dan cuca hijau hanya tiket 50.000 hadiahnya satu juta juta tiga peserta satu juta cair Tika beserta satu juta cair tiket 50.000 mau di mana Pak Caring APBN ya apalagi beli burunya dari Pak Agus hahaha nanti ada tambahan sepuluh juta berarti nih ceritanya Pak Agus punya event besok piala Mataram keempat tanggal boleh diurang Pak Agus tanggalnya piala Mataram 4 tanggal 25 Agustus 2024 di Taman Kuliner Yogyakarta event kolosal Ranggolawe dua lapangan mantap